Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbiyah jama'in amma ba'du Faslun ini pasal menerangkan siapa ki mu'amu sanif tentang bab yang terkaitan mu'amalah karena Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama semua amal harus lillah karena Allah semata-mata di dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ada pun yang dimaksudkan amalum billah bagaimana mu'amalah kita yang telah kerana Allah semuanya itu tambah mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang penting karena kala'al alamatun lillah wa alamatun billah itu mencegah segala negatif mu'amalah ke setiap individu kita sendiri apa diantaranya munculnya karena kurang lillah dan tidak merasa dengan billah timbulnya ria dan segala macam-macam tapi kalau selalu lillah mengiringi terus billah selalu mengiringi terus malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu munculnya berbeda al-hayah maksudnya lupa nah kalau ini sudah mengiringi kehidupan kita selalu lillah wa billah munculnya haya malu kepada Allah ya luar biasa contoh ya maaf jangan tersinggung maaf karena ini nasihatkan apa salahnya memang terkadang bulan Ramadan ini ada orang yang tidak mampu dan ada orang yang mampu bagi orang yang tidak mampu itu khususnya dia memperjuangkan beliau memperjuangkan anak istrinya jangan sampai tidak makan karena penghasilan terlalu minim dan terlalu jadi kerja berat ini dilakukan ngorbankan dirinya tidak puasa tapi demi keluarganya yang berpuasa tapi tidak berarti menentang apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala intinya cuma disitu terpaksa bagaimana ini bagian tersendiri tapi ada kalanya alai salah hayat kehilangan sifat malunya dia tahu umpamanya ini perintah Allah ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jahar dia sengaja merokok umpamanya sambil jalan maaf loh dia tahu sebetulnya enggak pas coba berteduh sebentar paling satu batang rokok hormatilah orang yang berpuasa belajar malu kepada Allah kalau sudah tidak malu kepada Allah mana mungkin malu kepada manusia itulah masalahnya jadi kita itu dididik bagaimana amal kita lillahi ta'ala wa billahi wa ilallah wa alallah nanti selanjutnya rentetannya maka bertepatan sebentar lagi semoga kita semuanya panjang umur ya ya doakan saya jangan lupa supaya habib-habib putwi panjang umur ya terus bersama kalian sepanjang masa sama kalian dan tidak di dunia saja di akhirat nanti bersama baginda nabi sallallahu wa sallam itu harapan jangan lupa doanya itu karena kita ini mendekati bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah Ta'ala latihan pertamanya ada kita itu selalu kalah dengan nafsunya iya kan sering-sering kalah dengan nafsunya puasa padahal contohnya apa ibu-ibu jangan tersinggung ya jam 2 1 dan 2 eh jalan-jalan ke pasar puasa pertama alhamdulillah ada rezeki ada leh terlihat apa pisang kepok wah kok cantik-cantik benar nih beli sedikit buat kola nanti lihat barteh atau banting suri putih-putih wah ini buat es luar biasa jadi sebelum buka sudah numpuk dulu nanti begitu buka liwat bakar nasi lupa semuanya yang tadi nurti nafsu itu tadi nah nafsu itu begitu juga kita harus pandai-pandai kalau nafsu menipu kita ayo nafsu kita kita tipu apa namanya sedikit-sedikit insyaallah itu godaan Ramadan terutama yang kedua kesempatan hari panen yang luar biasa Ramadan tolonglah tolonglah memperbanyak membaca Al-Quran tahtimul Al-Quran dan lain sebagainya dan ramekanlah musyola-musyola di dalam tarwih dan musyola-musyola para ulama sesepuh kita kiai kita para ustad kita insyaallah akan mengajar di dalam musyolanya lain-lain dan kita harus wajib mengunjunginya apalagi perkara agama kita banyak yang belum tahu ringan-ringan sajalah batalnya puasa itu apa terkadang kita banyak yang tidak mengerti fadu'ilu puasa itu apa keistimewaan puasa itu apa bagaimana kalau kita lupa makan padahal kita puasa itu kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkadang orang awam ini masih perlu sekali orang awam mengerti dan mau belajar dari hal-hal tersebut itu yang pertama ramehkan al-ramadhan siarkan al-ramadhan yang kedua yang ketiga tolonglah jaga lingkungan masing-masing dari yang tidak kita inginkan adalah petasan-petasan itu tolong itu ya seandainya mau sediakan ajalah tempat lapangan mana desa sepuasnya disitu seandainya diizinkan kalau tidak ada orang yang penyakitan macam-macam kaget orang yang mau melahirkan orang yang sakit anak-anak kecil kita kita terkadang egonya tinggi asal dirinya senang tapi tidak melihat lingkungan itulah maka tolong anak-anak kita harus kita jaga dan lainnya masalah warung-warung makan karena itu mencari nafakah harian tertipkan sedikit jangan terlalu nyolok bukan berarti kita menghalang-halangi mencari rezeki ayo bareng-bareng jaga kehormatan Ramadan dan ini kita menghargai Allah SWT yang penting jadi tidak bisa panjang lebar lagi karena kita mendekati Ramadan dan tolong jangan mengambil sikap puasa masing-masing kita punya negara kita punya pemerintah jadi sesuai peraturan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah jadi kalau memang harinya Sabtu ya sudah tidak perlu rame lagi ini hisapnya kurang sekian derajat nanti kalau minggu masih kurang itu dan ini sudah ikuti aja apa yang sudah ada pertanggungan jawabnya itu yang paling enak begitu kan itu lebih baik semoga puasa kita hari per hari diterima oleh Allah dan diberi kesehatan kesehatan sehingga kita mampu menjalankan Ramadan dengan gembira kita menerima ketika kedatangan Ramadan Allahumma nanti kalau tanggalan setan adalah tanggalan merahnya ada ya tidak usah ngaji tidak apa-apa tapi tanggalan setan tidak ada hitamnya merah tidak hitam semua merah tidak ada istilahnya guda manusia itu tidak ada peri-perinya tidak ada terus guda terus dari itu terima kasih Terima kasih.